Ngomong-ngomong kasus narkotika, kemarin juru parkir juga kenulur. Nah, sidang perkarun narkotika jenis sabu ini, juru parkir didakwa pasal tentang narkotika. Jangan macam-macam kamu dengan sabu, kalau tak tuh kamu masuk penjara dan dihukum seumur hidup, bisa jadi. Nah, masa depan kamu hancur. Ini dia, pantauan. Dari Kusuma, yang berprofesi sebagai juru parkir di Tehok, terdakwa kasus narkotika jenis sabu sebanyak 0,27 gram, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Caksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi 2 November 2022. Dalam dakwaan, terdakwa menghubungi Deni yang masih DPO untuk memesan sabu sebanyak 300 ribu rupiah dan meminta untuk dipecah menjadi 4 paket. Kemudian, berencana bertemu di dekat rumah terdakwa. Setelah memberikan satu plastik bening yang didalamnya berisikan 4 paket kecil narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian, anggota di Tres Narkoba Polda Jambi melakukan penangkapan dan pengkeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.